Data Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan, sektor transportasi sumsel terjun bebas, pada periode April hingga Mei 2020 dengan penurunan hingga 6,43% dan 9,05%. Bahkan selama periode itu, penumpang angkutan laut tidak ada sama sekali. Kondisi itu juga terjadi di angkutan kereta api pada Mei yang juga nihil, sementara ada 14.786 penumpang pada bulan sebelumnya. Angkutan udara hanya 141 penumpang, penerbangan internasional namun bukan Wisman, dan 20.910 penumpang domestik. Anjeloknya sektor transportasi sumsel disebabkan pandemi COVID-19, yang mengakibatkan sektor angkutan laut dan kereta api untuk penumpang tidak beroperasi, serta Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang ditutup. Penutupan akses tiga moda transportasi itu sebagai upaya mengurangi penyebaran COVID-19. Kereta api 0 ya, untuk kemarin itu 0. Laut juga 0, masih belum bergerak, masih belum bergerak. Tapi nanti kita lihat lah, karena untuk bulan Juni-Juri ini, ini seperti apa. Jadi 0 itu sejak kapan bu? 0 itu kondisi kan lagnya 2 bulan kalau transportasi itu, April berarti. April kan benar-benar masif itu bulan April. Nanti akan kita lihat di Mei itu seperti apa. Sebelumnya PT Kereta Api Indonesia memperpanjang penghentian. 5 kereta api jarak jauh dari dan ke stasiun Kertapati hingga 31 Juli 2020. Sementara angkutan laut hanya dioperasikan sebagai angkutan barang.